Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat datang kembali di channel PHZ, pecinta Habib Zaidan bin Yahya semoga teman-teman sehat selalu dan panjang umur, serta ditambahkan iman dan taqwa kita di dalam hati kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bahagia, damai, tentram dan sejahtera, amin ya rabbal alamin nah teman-teman, kita langsung saja masuk ke video pertama disini, Habib Salting kenapa ya, nah kita lihat videonya, ini dia salting kenapa babe medad, 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 medad. medad, ya malada, ya khusim ya khusim khusim ya khusim ya khusim yah khusim Alhamdulillah luar biasa temen-temen ya gua saja sangat terkesima dengan suaranya habib Zaidan bin Yahya melantunkan Sulawet-Sulawat melantunkan Kasidah-Kasidah yang sangat luar biasa ya Habib dibigil salting sama siapa ya kira-kira semalam aja aku ngakak sendiri pas lihat perak ini lah ini Habib kenapa kok salting aku baru lihat habib Zaidan salting sampai tutup muka sama biasanya juga kalau salting pegang kuping alamoy kayak abang saleh saltingnya karena aku kasih lop-lop sambil videoin tuh karena aku senyumin itu mbak wah emang iya emang iya hahaha luar biasa temen-temen ya next akan aku jadi ponakan perempuan paling besar gitu jadi kayak dimuliain jadi mau aku minta apa-apa hari Sabtu aku dijamin uangnya dijamin jadi aku tuh senang merawat diri jadi dari rambut dari semuanya aku senang merawat diri jadi banyak yang demen waktu itu rambutku itu panjang rambutku panjang terus aku nggak pakai hijab kan aku nggak pakai hijab rambutku dari SMP juga udah ada warna-warni itu sebab ada kadang dark brown kadang kayak kuning gitu jadi dulu tuh aku tuh kek keren gitu loh menurut aku versi aku karena aku dulu benar-benar kayak apa-apa misalkan pacar kuku tuh dari SMP terus bleching kulit bulu-bulu tangan itu jadi seripah Kamelia ini uminya habib Zaidan bin Yahya Ya, memang dari dulu sudah bisa, sudah cantik dan pandai dalam merawat diri, kata beliau sendiri, ya. Pantas abinya Habib Mohdar tergila-gila dengan uminya Habib Zaidan. Sudah cantik, seorang syarifah lagi, ya. Dia seorang Habib, nggak mungkin nggak cinta dengan seorang syarifah, teman-teman, ya. Nah, kita lihat jodohnya anaknya siapa. Jodohnya Habib Zaidan dan Habib Anies siapa. Habib Fakih siapa. Nanti kita lihat saja di masa depan, teman-teman. Subscribe channel PHZ. Karena subscribe itu gratis. Next. Ceritanya-ceritanya waktu itu dikroyok Laron. Laron itu waktu itu dikroyok Laron. Gara-gara lapar, guys. Dia kan makan nudulnya pakai nudul cahaya. Makan cahaya, gitu loh. Iya, Tadana? Jadi, ketika itu di panggungnya Habib Drah itu lampunya dimatikan dan lampu panggung saya itu hidup. Nah, saya itu mau diakal-akali sama dengan Hadro. Untungnya saya itu rhodok pinter. Akhirnya tak akal ikuti tempatku yang tak mati, tempatnya Hadro tidak hidup, no. Gitu. Supaya apa? Supaya para Laron dan kukunya ngeroyok si Hadro, bukan ngeroyok saya. Gitu loh. Masuk makannya lampu, Beb. Tidak percaya, Bang. Tidak lampu. Sekarang gini, Weis. Kalian tidak percaya, Tadana? Coba tak tanyain. Saya punya pertanyaan. Laron ya, Kok bisa ngeliat lampu toh, hidup di lampu toh, bisa besar. Nah, terus makannya apa? Ayo. Makannya apa? Coba. Masa makan lampu. Aduh, di rumah dinas senggrom. Ini bukan rumah dinas. Ini saya bangun rumah media buat anak-anak. Laron tuh, kenapa bisa geser? Makan hati malah jawabannya. Bukan matah, makan hati bukan. Makan sorban, makan peci, makan kuapes, sampai melebus sarung. Masuk baju, masuk sarung komplit, weis pokoknya. Makan semua, akhirnya. Terakhir masuk mulut. Terakhir masuk mulut, sampai anis saya punya adik, ikut saya acara waktu dibawa Laron. Itu mulutnya itu kemasukan Laron sampai keselok. Kata dia, malu aku dan mau batuk-batuk. Lah, kenapa? Dilihat di banyak jamaah. Tapi saya ketawa akhirnya. Kayak Laron enak, babe. Waduh. BDH Magelam. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan cahaya. Lah iya, makan cahaya. Iya, jadi saya ralat ya. Saya tadi salah. Bukan makan lampu, guys. Makan cahaya. Ya, emang dari tadi bilangnya emak cahaya. Tidak, tadi bilangnya lampu. Tidak ada. Lah lah. Laron enakal, gede. Anda, itu Laron yang mau dibawa acara selawatan, sebenarnya. Hmm. Oh, ini acara waktu dikeroyok Laron, teman-teman. Waktu ada acara yang beliau itu dikerumuni oleh Laron. Laron itu full. Sampai beliau menggunakan sorban untuk menutupi wajahnya. Nah, itu yang viral kemarin, ya. Aduh, gue nontonnya aja lucu sekali, teman-teman semua, ya. Masya Allah. Next. Abizaidun menggenggokkan seorang anak. Masya Allah. Kalau biasa, guys. Salah nyanyi sama ibunya, mana? Bapak Eki, sorry. Bapak Sony. Tiba-tiba, bila seganteng, ya. Bapakmu yang mana? Yang mana, Bapak yang mana? Yang mana, yang mana? Bapak yang mana? Bapakmu. Nah. Ini Bapaknya, guys, ya. Masya Allah. Banyak sekali yang mencintai Bencintai Zaidan, ya. Sampai ada pengawal khususnya. Yang mengawal beliau. Mungkin turun dari panggung ini. Selesai dari panggung, ya. Anaknya itu anak pengawal ini. Anak kecil ini. Masya Allah. Lepunten, bib. Kulomboten, lutu iki. Ha, luar biasa. Next. Ui. Tidak. 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 Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.